yo what's up men gue Arief balik lagi di channel Arief King temen temen dan hari ini malam hari ini tepatnya temen temen ya gue lagi ada di Bogor temen temen ini gue lagi ngetes oli ya gue lagi ngetes oli tepatnya tadi gua tuh habis sampai Dramaga temen temen ya Nah ini gua arah balik ke Jakarta teman-teman dari Dramaga ke Sunter Oke ya tadi enggak enggak pure ngetes oli sih memang 20% itu ada memang keperluan kecil temen tapi sisanya memang gua dedikasikan untuk ngetes oli samping teman-teman dan kali ini gua lagi pakai oli samping dari LRF lagi temen temen ya dan mereknya adalah LRF Elite 2T LRF apa sih itu namanya pokoknya Elite-Elite gitulah ya gitu temen temen ya jadi sebelumnya gua tuh udah pakai selama selapa kurang lebih tiga harian ya jadi per hari ini gua udah pakai empat hari temen temen empat hari berangkat kerja plus ini gua tambahin dari Sunter ke Dramaga kurang lebih sekali jalan itu 62 km temen temen ya dan ini gua posisi balik ya 62 km kali dua berarti kayak gitu temen temen dan gua makanya enggak satai kayak di Jakarta ya gua gaspol temen temen ya gua begini aja dari tadi nih dan gua kasih tau ya temen temen ya mungkin mungkin ini akan sedikit mencerminkan seperti apa performanya temen ya tapi sebaiknya setelah 6 ratus kalau kalian punya duit ya bakal punya duit daripada kalian beli cmx atau gasoli evolution mendingan kalian beli jajaran oli dari LRF temen temen semisal ya si Elite ini temen temen ini bener-bener luar biasa enak luar biasa enak kayak gitu ya men ya nanti lebih detailnya ini akan gua ceritakan lagi di full reviewnya tapi yang jelas dari tadi gua ini gaspol dari Jakarta Jakarta Bogor Bogor Jakarta ini gua nggak pernah pelan ya temen temen ya ya segini aja belum lagi tadi kalau pas ada temen larinya ya gua gas lagi temen temen dan mesin gua ya Alhamdulillah nggak ada masalah temen temen yang gua bikin salah fokus adalah wuuh mantap yang gua bikin salah fokus adalah temen temen jadi gini gua kemarin udah sempet nyoba dia dengan performa settingan basah ya temen temen ya itu enak banget enak kemudian gua pakai setelan standar ini gua pake setelan standar rasanya ya sama temen temen nggak beda jauh ini gua bener apa enggak ya jalannya ini gua lupa terus di Jalan Raya Jakarta Bogor sejauh 16 km bener apa enggak nih ya insya Allah bener kayak gitu ya temen temen ya dan performanya tidak beda jauh temen 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 malah hampir gua bilang mirip ya temen temen ya mirip cuma ya bedanya bahkan gua hampir nggak bisa ngerasain bedanya nah tapi temen temen ya tapi temen temen nah bedanya yang paling beda besar ya ada di mental gua aja temen temen kalau misalnya mana tuh Cibinok oh bener wassak wassia nah bedanya ya temen temen kalau gua kasih setelan basah ya gua jadi jauh lebih pede untuk gaspol habis-habisan ya cuma kalau standar ini ya gua tetep gaspol tetep gaspol cuma enggak enggak bener-bener gaspol banget temen temen ya enggak bener gaspol banget kayak gitu itu bedanya ya cuma itu beda secara ini doang secara definitif temen temen ya cuma secara teknikal ya gua hampir nggak nemuin bedanya antara setelan standar dan setelan basah dan gua hanya pakai setelan dari pompa oli aja temen temen ya kayak gitu ini jadi ya mungkin ya tadi seperti gua bilang ya temen temen ya motor gua jadi kayak ngerasain oli samping seharga 180 ribu atau 200 ribuan temen temen kayak gitu ya nih untuk karakternya untuk aku karakternya ini bisa gua bilang ya ya gua udah kenal gua udah kenal cuma masih terus gua dalami ini mumpung gua lagi ada mumpung gua lagi perjalanan jauh ya temen temen ya ini jadi ya akan semakin gua dalami dan semakin gua kenali lagi temen temen karakternya kayak gitu ya men oh apalagi ya tapi yang jelas motor itu jadi enak bianget enak bianget ini gua salah kok bener jalannya ya cibinong ya bener lah kayak gitu ya temen temen ya ini gua by the way gua nggak liat map jadi sisa baterai gua sisa baterai HP gua tuh gua pakai untuk nge-record video ini temen temen jadi gua nggak sempet liat map nih kalau gua salah jalan ya mohon maaf ya temen temen ya karena gua tuh ini temen temen gua tuh buta map gua itu buta sama sekali buta map nggak ngerti daerah mana-mana tapi gua itu suka jalan itu problemnya temen temen gua tuh buta map buta arah tapi gua tuh suka jalan itu tapi sih kayaknya jalannya bener temen 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 soalnya tadi pom bensin tuh kayak gua kenal gitu pernah ngisi bensin disitu kayaknya masih di jalan kayak Bogor deh kayak gitu ya temen temen ya Repsol Elite 2T dia kelebihan yang paling utamanya ya yang paling gua rasain itu aromanya manis aromanya wangi wanginya tuh wangi kayak buah temen temen bukan wangi kayak sabun ya menurut gua ya wanginya tuh kayak buah dan buahnya tuh kayak kayak gimana sih lo bisa lihatnya buah yang rasanya manis tuh kan kayak ikut berasa ya lidahnya ya Nah beginilah si LRF Elite nya ini temen temen kayak misalnya lo buka buah mangga ya ngupas buah mangga terus si buahnya itu yang kecut kan terus kan lo kayak berasa gitu ya kayak di mulut ikut ikut ngerasain terus kalau buahnya manis juga di mulut juga ikut ngerasain temen temen nah kira kira kayak begitu yang gua rasakan nah antara Motul dengan si Elite ini ya ya kayak ini temen temen kayak misalnya lo suka buah mangga sama lo suka buah pisang nah itu aja temen temen masalah selera aja orang yang nggak suka mangga mau dipaksain mangga ya percuma sama aja orang yang suka pisang mau disuruh makan mangga ya tetep lebih pilih pisang nah kira-kira begitu temen temen jadi ya menurut gua sama sama aja sama-sama enak sama-sama nyaman kayak gitu itu tentang aromanya ya temen temen cuma untuk performanya ya seperti ini untuk asapnya sih untuk asapnya sih bisa gua bilang lebih tipis daripada si prostrate ya temen temen yang menurut gua ya ini catatan sementara nih karena belum tahu nih kedepannya seperti apa kayak gitu temen temen ini bener gak sih jalan gua ragu ragu dah mau buka map tapi takut baterainya habis gue nih ya udahlah gas pol aja lah nih kayak nih ini kecepatan segini nih gua buka gasnya kecil banget loh temen temen nggak gede-gede nih karena memang enteng tuh bayangin ya temen 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 yang gua gua bensin 3 liter pakai olinia bensin 3 liter bisa untuk empat hari kerja atau tempat hari kerja plus eh tiga hari kerja plus jalan tadi dari Jakarta ke dramaga tadi temen temen 75 plus 60 kg anjing enggak masuk akal dong enggak masuk akal tapi memang begitu men menurut gua ini apa ya LRF ini nggak bisa kita bandingkan dengan oli-oli samping lain temen temen oli lokal itu ya kayaknya punya standarisasi sendiri nggak bisa kita bandingin dengan merek-merek yang pabrikan tuh gua rasa sih kayaknya nggak bisa temen temen oli lokal tuh ya harus dibandingin dengan oli lokal tapi ya karena oli lokal yang menurut gua yang paling enak sampai saat ini ya ini baru LRF ya mungkin kedepannya harus gua tambahin lagi kayak gitu temen temen ya ini gua kayaknya harus buka map dulu dah gua jalan bener apa salah ini aduh takutnya salah doang udah gaspol gaspol malah arahnya kebombor lagi arah keci anjur tapi sih kayaknya enggak oh bener-bener oh bener-bener tuh ya arah ke sunter ya masih kurang 46 km lagi wah santai mana tadi wih loh kok malah udahan bodo amat kalau udah tinggal lurus-lurus doang mah gua berani temen temen alah iklannya nih abone ol abone ol abone ol